Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di Kiripunama Channel Apa kabar para pencinta radio komunikasi Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Sebuah modul RPU berjenis simplek Dari Surekom Seperti apa sih modul tersebut Ikuti terus video saya ini Namun jangan lupa untuk di subscribe dan di like Agar saya dapat mengembangkan channel ini Menjadi lebih baik lagi Terus dengan saya di Kiripunama Channel Baiklah jadi ini dia perangkatnya Kotaknya ya Surekom Jadi kotaknya hampir sama semua nih kalau Surekom Cuma disini terlihat simplek record repeater Ya jadi modul ini adalah modul RPU berjenis simplek Artinya kita hanya butuh satu frekuensi untuk mengoperasikan perangkat ini Kebanyakan RPU yang ada itu butuh dua frekuensi Kelebihannya Kelebihannya pancaran dari HT atau perangkat klien radio nya dapat diteruskan secara real time Menggunakan frekuensi berbeda Ya jadi TX dan RX menggunakan frekuensi yang berbeda itu duplek ya Jadi RPU model duplek Nah untuk simplek ini kelebihannya kita hanya butuh satu frekuensi saja Namun kekurangannya Tidak secara real time pancaran dari radio client itu diteruskan ke penerima Jadi akan di record dulu Setelah selesai akan di forward ke penerima Ya jadi semacam sound recorder ya disimpan dulu Di frekuensi yang sama untuk TX nya Dan dipancarkan kembali di frekuensi yang sama ketika melakukan RX Itulah secara sekilas secara kerja dari modul RPU jenis simplek Nah dalam paket pembeliannya Yang kita dapati adalah Kita buka ya Yang jelas manual Operating instruction Ya sudah berbahasa inggris Ini produk cina ya Nah ini Terus kita dapet kabel Kabel USB Ini buat kabel power ya USB To port DC Seperti ini Dan adaptor nya Sekaligus Terus Kabel konektor ke radio Ya ini tipe K Ya tipe Kenwood Jadi Rata-rata Rata-rata HT Cina Menggunakan model tipe K ini Jadi dalam pembeliannya Kita bisa request ya Model tipe K Atau tipe M Kalau misalnya ya Jenis Motorola ya Tapi banyak tipe ya Untuk rig juga ada Dijual terpisah Dan Perangkatnya itu sendiri Ini dia Surekom SR112 Tipenya Jadi Surekom Mengeluarkan juga Untuk Modul RPU Jenis Dupleknya ya Nah kelebihannya Meskipun banyak di pasaran ya Teman-teman penghobi Bisa merakitnya Untuk Saya akan Singkirkan dulu Kototnya Untuk Modul Dupleknya Surekom itu Bisa crossband ya Nah ini Modul simplek Jadi kelebihannya Lainnya adalah Selain buat RPU tadi ya Modul simplek Ini bisa kita gunakan Sebagai RPU ID Ya di mana Atau frekuensi ID ya Jadi di mana Setiap beberapa Menit Akan memancarkan Semacam Message Voice Ke frekuensi Kerja Kita yang menandakan Bahwa frekuensi tersebut Adalah frekuensi kerja Ya jadi Orang gak sembarangan Menggunakan frekuensi tersebut Ya Jadi setiap Beberapa menit Kita bisa record Suara kita Yang memberi informasi Kepada Pengguna Bahwa frekuensi tersebut Adalah frekuensi kerja Ya jadi bisa Sebagai RPU ID Atau Frekuensi ID lah Nah kelebihan Dari perangkat ini Pertama Dia bisa menyimpan Sebanyak Tiga pesan Voice Ya Di dalam Perangkat ini Di mana Bisa kita Voice tersebut Bisa kita pancarkan Tadi sebagai frekuensi ID Atau RPU ID Dengan settingan Per 15 30 Sampai 45 Menit Ya dia akan Lancap berulang kali Dengan retang frekuensi Yang sudah ditentukan Selanjutnya Adalah Modul ini Dapat Menyimpan Pesan Selama Kurang lebih 180 Second Ya detik Atau setara Dengan 3 menit Ya Kemampuan simpan Dari Surekom SR112 Ini Fitur lainnya Modul RPU ini Dapat dikendalikan Dengan sinyal DTMF Melalui perangkat Radio Ya Jadi sinyal DTMF Itu apa sih Ini ya Jadi kalau kita Tekan PTT Dalam keadaan transmit Kita menekan tombol Nah ini adalah DTMF Ya Jadi Si Surekom ini Dapat kita Kendalikan Dengan cara Mengirimkan sinyal DTMF Untuk Mengaktifkan Maupun Menonaktifkan Ya Selanjutnya Sudah terdapat Baterai Charger Di dalamnya Dimana Mampu Bekerja Hingga 72 jam Ya Ketika kita Full mengisi Baterai charge Yang ada Di dalam Perangkat Modul ini Ya meskipun Kita juga bisa Menggunakan External power Ya Menggunakan Powerbank Dimungkinkan Sekali Karena tegangan Yang dibutuhkannya Hanya sekitar 5V Terus Lagi Sudah ada Indikator Ya Indikator sinyal Audio level Maupun Baterai level Ya Terus RX-TX Charger Ya Fisiknya Nah untuk Dimensinya Sendiri Kita lihat Ya Gak ada Keterangannya Kita lihat Menggunakan Alat ukur Untuk Lebarnya Sekitar 80 Millimeter 8 cm Ya 8 cm Sedangkan Panjangnya Itu 11 cm Sedangkan Tebalnya Itu Sekitar Sini Berapa Nih 26 26 Millimeter Atau 2, Sini Berapa 2, 7 2,5 2,6 lah ya 2,6 cm Atau Sekitar 25 6,55 Millimeter Ya Butuh Dimensi Dari Perangkat Ini Kurang Lebihnya Ya Kalau Lihat Bentuk Fisiknya Depannya Ini Adalah Indikator LED Ya Tadi Sudah Saya Jelaskan Juga Ini Untuk Indikator Charger For RX-TX Battery Level Atau Radio Level DTMF Signal Ya Jadi Kalau Kita Pencet DTMF Nanti Dia Akan Memberikan Ini Apa Aksi Ya Beraksi Dengan Kode-kode DTMF Yang Kita Tekan Terus Bagian Samping Tidak Ada Apa-apa Bagian Belakang Disini Ada DC In 5 Hingga 24 Volt Ya Rentangnya Cukup Lebar Juga Minimal 5 Volt Sampai 24 Volt Jadi Bisa Kita Gunakan Catu Daya Direntang 5 Volt Hingga 24 Volt Ya Terus Tombol On Off Dan Jack Female 3,5 In To Radio Ya Ini Yang Kita Akan Hubungkan Dengan Dengan Kabel Yang Terhubung Ke Perangkat Transmitter Bagian Bagian Bawahnya Tidak Ada Apa-apa Seperti Itu Kira-kira Fitur Dan Dimensi Fisik Dari Modul Repeater Control Jenis Simplex Dari Surekom Berikutnya Akan Kita Coba Mengoperasikannya Untuk Mengoperasikannya Atau Mendemokan Dari Perangkat Ini Yang Kita Butuhkan Kabel Koneksinya Ya Yang Menghubungkan Perangkat Kontroller Ini Dengan Radiotransmitter Jadi Saya Membeli Perangkat Ini Sekaligus Mendapatkan Kabel Konektornya Berjenis K Plug Ya Atau Kenwood Ya Kita Tancapkan Ke Tadi Ya Port 3.5 Intu Radio Bagian Lainnya Saya Akan Menggunakan Wolfeng Sebagai Transmitter Masukkan Ke Port Ini Extramix Dari HT Terus Kita Hidupkan Perangkatnya Dengan Menekan Tombol Merah Di belakang Kontroller Ini Tekan Tahan Sampai Indikator Lampu Menyara Semua Lepas Ya Aktif Ya Terus Kita Hidupkan Perangkat Radionya Saya Akan Setembaikan Di 148 Titik 200 Selanjutnya Kita Hidupkan Radio Transmitter Nya Di Frekuensi Sama Ya 148 Titik 200 Ya Karena Memang Simple Kita Butuh Hanya Satu Frekuensi Saja Sehatan Sudah Aktif Ya Nah Coba Kita Tes Kita Ujikan Saya Akan Berbicara Apakah Akan Di Replay Oleh Kontrol Kontrol RPU Simple Ini 123 Percobaan 123 Testing Percobaan Percobaan 123 Testing Percobaan Ini Kayaknya Radio Transmitternya Kurang Bagus Ya Saya Akan Tukar Dulu Dengan Lupak 123 123 Testing Percobaan 123 123 Testing Percobaan 123 Testing Percobaan 123 Testing Percobaan Coba Transmit Menggunakan Surekom 123 Tipe 112 Coba Transmit Menggunakan Surekom 123 Tipe 112 Terima kasih 123 321 Terima kasih 123 321 Oke Demikian Ya Percobaan Ya Pastikan Baterai Untuk Kontrol Ini Sudah Terisi Penuh Ya Kalau Tidak Ini Sudah Ngedip Gendip Ya Karena Beberapa Kali Saya Uji Cobakan Kadang Kala Bisa Kadang Kala Enggak Ya Karena Memang Baterainya Sudah Low Demikian lah Review singkat Rangkat Surekom Tipe SR 112 12 Sebuah Modul RPU Jenis Simple Yang Benar Benar Simple Dan Portable Mudah Mudahan Informasi Ini Bermanfaat Buat Anda Yang Ingin Mencari Perangkat Sejenis Mohon Maaf Bila Ada Yang Kurang Berkenan Dalam Informasi Ini Sampai Jumpa Pada Video Saya Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sub indo by broth3rmax